Intro Oke, dapur jir hari ini kita bakalan dateng ke sebuah studio rekaman di kawasan Kejaten Disitu lagi ada teman-teman Baraswara lagi rekaman live buat single terbarunya Samara Dan kali ini gue juga diundang langsung sama Iga Mas Ardi Kita akan lihat peralatan tempur ketika mereka rekaman live di studio SI seperti apa Terus tunggu di Dapur Gear episode kali ini bersama Baraswara live recording session Kita lihat jirnya apa aja Intro Halo Sekarang akan mulai rekaman live Untuk overdub beberapa part Semoga lancar Pinjem kita ada TJ dulu Strap Oh pake Stratocaster hari ini Buat layer karena udah pake yang ini Nanti ada yang elektro juga Sekarang kita pake Strat Gue lupa nama Stratnya serinya apa Ini bunyi chorus ya Jok Chorus Dari fengi wanaga Ampli taruh disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih untuk semua pihak yang Sponsor dari banyak ya Luar biasa Gitar baru, semua baru Ini lagi rakaman live ya Ini dipakai buat maung juga gak? Iya dipakai buat maung juga Oke pertama Ini ruangan live yang semalam dipakai Ini hari pertama kemaren ya Hari pertama kemaren, sekarang udah hari kedua Jangan ke pedal board dulu dong Kita pengen tau nih Ini apa sih ini Zoom in Zoom out Zoom out Vendor telekasar Isu 72, yang kemaren di Makassar Abis stage dive dan ini patah Tapi ini masih bisa dibeli Bisa bisa Ini jatuh dari panggung Bukan jatuh sih, lompat dari panggung Telecaster deluxe 72 Yang perubahan pertama Di gitar ya gak? Tapi Wijono masih pakai ya? Masih pakai Ini pickup diganti gak? Masih stop Karena pickup yang wide range Kalau replacement nya mahal banget Jadi ini gak ada yang diganti nih? Gak ada Oke 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 Dari situ kita masuk ke pedal board nya yang Yang ada di Amerika Fotonya Jelasin Bu Apa aja nih pedal board nya nih Kalau sekarang Udah kerjasama sama Providence Via hari-hari musik Terima kasih hari-hari musik dan Providence Amrek Jadi ya Ini sebenernya Lover pedal Ini Providence Redrock Ini kayak Overdrive yang Sangat fat Emang dibuat untuk single coil Lalu Ini buffer and booster Ini vitalizer circuit Jadi bikin lebar ya? Ngelebar bikin Gak on sucking Ini Providence Phase Force Ini phaser biasa Dan ini yang paling jadi favorit orang-orang Anodym Chorus Enak banget Yang sisanya Temolo dan ini Pedal Arjuna FM Pedals dari Indonesia Asik banget Asik banget Ini basic nya clone Dan ini DD500 Dan ya Specular Reverb juga dari GFE System Dan ini salah satu reverb yang paling oke dengan harga yang sangat terjangkau Dan ini polytone biasa Ini berarti yang masih bertahan dari pedal board lama tinggal ini doang ya? Iya sebenernya Sampai sebenernya penghuni paling lama sih dia nih Oh iya Specular Reverb Paling lama dia Tadinya ada Del Mar Cuman Del Mar gue ganti Rat Rock Rat Rock ya Tadinya gue sebenernya pake satu lagi Providence Heat Blaster Cuman distortion Jadi kayaknya buat yang sekarang gue lebih pengen yang overdrive aja dulu gitu Distortion nya nanti Oke 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 Kabel nya juga Providence Providence semua nih Gila Aaaaaa Sadis Kamu lebih sadis lo Wih Abis itu Ampli dong Liat dong amplinya dong Amplinya ada di kamar sebelah Yuk kita liat amplinya dong Gila Ya ini Ruangan Ampli ampli Gitar-gitar Ini amp booth sendiri-sendiri ya? Ini drums dan lain-lain Ini dia penampakan baru Sangat berubah nih Terima kasih banget untuk PVID PV Indonesia Tipe apa nih, PV-nya? Ini Classic 20 Jadi buat rekaman, buat live, ngebantu banget Kabinet Kabinetnya sama, PV juga 2x12 Ini pakai MD421 ya? MD422 atau MD421 gitu, gue lupa S906 sama ada beberapa room mics Terima kasih untuk PV dan PT Kairos Kelebihan dari ampli ini apa sih, Gak? Kelebihan dari ampli ini adalah Ini bukan produk knowledge ya Tapi lebih Sebenernya yang paling Lo yang gue tau kan dari produk yang Warna oranye itu Sekarang beralih ke sini dan Sebelumnya lo sempat ke Hot Rod Hot Rod kan gitu, apa sih yang menjadi Standar lo untuk mengganti ampli itu apa sih? Jadi awalnya si Orang dari PV ngajak ngobrol gue gitu Soal Si Classic 20 dan Dia nawarin gue untuk coba Dan akhirnya Pas gue coba ternyata Soundnya familiar gitu Karena gue kan emang Tumbuh dengan sound-soundnya Fender Amp ya Dan si PV Classic 20 ini kayak Warnanya tuh Menyerupai Namun dengan fitur yang lebih lengkap Dan size yang lebih kecil itu yang paling penting Jadi Bisa dibawa-bawa Ini tuh masuk gede gini Kalau lo Angkut Masuk gede gini Dan ini tuh bisa masuk ke Kabin pesawat Bisa banget Jadi lo tinggal butuh Ini masuk ke tas olahraga gitu Jadi lo tinggal masukin ke Tas apapun Masukin ke kabin Jadi Gak udah Simple dan lo gak usah khawatir Kalau kan kalau kita bawa pakai hard case kan Kadang dilempar-lempar lah Tapungnya pecah Ya kalau dimasuk ke kabin bener-bener udah Lo nyampe kabin aman deh Lo yang bawa sendiri hand-carry Terus Apa namanya ada Direct-nya ya Ada Directnya Cuma Directnya gue gak Gak pernah pakai Tetap prefer Pakai micing Karena suaranya beda ya Dan ini Kalau pakai kabinet 4x12 tuh Ternyata nendangnya lumayan Kenceng sih Dari watt kecil Iya Di speaker gede Asli itu emang Nampol lah Jadi emang Happy banget sih gue sama si Classic 20 ini Walaupun watt-nya kecil ya Kesannya tuh 20 kan Suka orang Ah ini kecil, itu muat gak kalau lo miking sih kuat-kuat aja kenceng-kenceng aja nah itu pertanyaan gue karena gue nanya direct karena dulu lo ada sistem direct-nya ya? iya ada kan lo minjem-minjem makanya gue nanya sekarang gak ada sistem direct-nya ya? ada-ada masih-masih jadi jadi GDI pemberian lo yang dipinjamkan ke gue masih-masih gue pake banget dan jadi emang tetep split dua satu ke ampli satu ke direct via Tech 21 Liverpool ke radial GDI oke berarti gak ngambil dari sini direct-nya oke ini emang-emang enak buat iya emang emang lebih go prefer kedepan sih oke gitu iiiih ini ada ee koper isinya oh ini ada expression pada lo segala macem ada expression pada lo sih sebenernya hahaha gue aja lupa hahaha ya ini sebenernya kayak ini outboard efek sih ini ada kayak apa fast preamp apa JHS dan Chase Bliss Audio ini ada si Providence Faith Blaster kira-kira kapan akan muncul di apa namanya rig-rig-rig nih oh ini udah semua nih udah semua udah semua ya hahaha jadi emang ini sebenernya dipake buat kalo gue butuh sound-sound beda yang ga ada di pedalboard daripada gue mesti ngotak-ngotak di pedalboard lagi kan mendingan yauduh gue bawa aja terpisah gitu jaga-jaga ya iya terpisah jaga-jaga jadi ya gue bawa ini buat ya ini buat eksperimen lain ada phaser ada vibrato ada ring modulator segala macem hmm oke oke gitu sih basically itu aja sih sebenernya sama gue waktu itu ada yang nanya tuh di komennya pas lu hah tanyain dong stringnya pake berapa sama picknya pake berapa gitu kalo ada yang nanya waktu itu kalo string sih sekarang masih pake elixir 10.4.6 yang poli yang nano gue dua-duanya pake ga ada masalah hmm kalo pick sih dunlop tortex yang hijau masih ga ada ya yang 88 ya mili ya nah nih ini dia si dunlop tortex oke ga fokus deh ya anyway si dunlop tortex hijau inilah bisa lo kalau gak ngakasih 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 ya itulah itulah ya download 88 gak gak salah sih ini ya gauge-nya jadi gitu ya oke berarti lo masih simpel ya cuma pembaruannya lebih ke renewal di pedal yang ada di Amerika itu kan wah providence ya intinya sih karena gue sambil nyanyi juga gue kayaknya kalo kebanyakan yang aneh-aneh suka ribet sendiri ya kayaknya ya udah yang diinyet juga sebenernya gak terlalu banyak gitu tapi ganti-gantian oh iya lo kan vokalis juga ada itu gak apa namanya rig mic lo yang berbeda gitu awalnya gue pake hail PR22 di di awal-awal cuman kemudian kayak suatu yang nyir gue si yoga bilang kayaknya gue lebih bosok SM58 dan dia lebih happy karena gak banyak bocorannya jadi akhirnya pake 58 deh balik standar panggung jadi gak pake apa-apa ya gak pake apa-apa gitu karena ee gak apa ya kalo gue pake efek vokal dan lain-lain lagi kayaknya bakalan ribet nginceknya ya wah ribet men gitu oke 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 yeee thank you bong iga gapur gear semakin oke nih wih saya kan terinspirasi dari Rick 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 nanti kita akan tanya dua lagi tuh ada TJ si Tumorang eh TJ si Tumorang sama Gerard Kusuma kita tanya mereka pake apa aja setelah berbulan-bulan ee tour di jalan hehehe kalau suka sama Dapur Gear jangan lupa sekali lagi subscribe channelnya youtube.com slash dapurgearmusik oke youtube.com slash dapurgearmusik terus kirim komen terus juga kirim apa namanya requestnya mau apa aja mau nanya-nanya silahkan silahkan oke sampai ketemu salam Dapur Gear ketemu